Hanya Menteri ASDM Juro Wacik sebagai tersangka pemerasan mengingatkan kita pada pernyataan terpidana suap mantan kepala SKK Migas Rudy Rupiandini yang berdalih bahwa dirinya terpaksa menerima suap karena desakan stakeholder. Dan berikut kita lihat kembali pernyataannya. Saya tolak berulang-ulang, saya tolak berulang-ulang sampai bulan Mei. Namun ketika bulan Juni dan bulan Juli ketika ada kebutuhan dari stakeholder yang meminta sesuatu sementara yang menawarkan diri begitu banyak untuk melakukan gratifikasi demi kebaikan institusi saya pindahkan uang gratifikasi itu kepada pihak yang membutuhkan tadi. Tapi tidak satu rupiah pun saya makan, tidak satu rupiah pun saya terima, tidak satu rupiah pun saya pakai untuk keluarga saya.